Iman bahwa hari ini saudara akan dijamah Tuhan lagi, hari ini Tuhan akan memperbarui Anda, hari ini Anda siap untuk mendengar dan firman Tuhan akan merubah hati kita semua. Katakan sama-sama Tuhan Yesus, ini aku, aku buka hatiku, bicara kepadaku, rubah aku sesuai dengan firmanmu, dalam nama Yesus aku berdoa, amin, 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 haleluya, puji Tuhan, silahkan duduk. Saudara, hari Jumat kemarin kalau ada saudara yang hadir, saudara tahu bahwa kita dilayani oleh Pastor David Kightley, siapakah beliau ini? Saya percaya saudara yang sudah lama bergerja di sini, Anda tahu bahwa dia tidak asing lagi, dia adalah seorang hamba Tuhan, dia adalah seorang nabi yang sudah lima generasi sebelumnya, saudara. Itu orang yang dipakai Tuhan di seluruh dunia, pelayanannya memberikan dampak yang besar di banyak negara dan nanti dia akan melayani di kebaktian jam 11. Sekarang dia lagi melayani di gereja kita di San Benadino, setelah itu dia akan drive ke sini dengan Pastor Him dan dia akan melayani kita. Nah, jadi saudara kalau Anda hari ini jam 11, tidak harus pergi kemana-mana, saudara Anda bisa dapat double portion, berkat dua kali lipat. Amin, saudara, siapa yang mau mendapat berkat dua kali lipat, siapa yang mau multiply, saudara. Nah, Pastor David ini membuat, menulis satu buku, bukunya ini judulnya I Didn't Mean to Cause Trouble. Saya tidak maksud untuk membuat kesulitan, tapi saudara di sini cerita-ceritanya ini adalah kesaksian beliau selama sudah berpuluh-puluh tahun, sudah berapa tahun ya. Dia melayani Tuhan sejak dia usia 18 tahun, usia 21 tahun sudah plan a church, dia dipenuhi roh kudus waktu dia usia 6 tahun. Luar biasa sekali, ibu daripada Pastor David juga orang yang sangat berpengaruh, saya beberapa kali travel dengan beliau dan orang-orang di Amerika bahkan banyak pemimpin-memimpin Kristen di Amerika ini, mereka sangat salut sekali, ada yang mengatakan demikian. Jadi waktu kita lagi travel bersama-sama, ada orang yang saya tahu, ada orang yang dipakai Tuhan luar biasa datang kepada Pastor David dan mengatakan, oh saya mengucap syukur nih, 18 tahun yang lalu, ibu Anda bernubuat buat saya, buat saya tidak masuk akal, tapi sejak tahun lalu saya sudah mengalaminya. Wah luar biasa sekali, ada satu orang lagi datang, ini waktu kita lagi travel sama-sama ada satu conference begitu ya saudara, ada satu orang lagi datang dan berkata, ada many years ago, saya tidak ingat berapa tahun yang lalu, saya mendapat nubuatan bahwa kamu akan menulis katanya, kamu akan menulis dan dari tulisanmu itu akan memberikan banyak dampak ke banyak orang di Amerika ini dan bahkan juga di banyak negara. Lalu pada saat orang itu menerima nubuatan, orang itu katakan, ini saya dengar sendiri kesaksiannya, dia bilang, saya pikir saya mesti tulis buku, saya ini bukan orang yang tulis, yang bisa tulis, saya tidak suka tulis. Tapi waktu itu ya saya simpan saja janji Tuhan, saya simpan saja nubuatan yang Tuhan bicara kepada saya dan saya doakan. Dan dia katakan, sejak beberapa tahun yang lalu saya mulai menulis, tapi bukan menulis buku, dia mendapat pewahyuan dari Tuhan untuk menulis, apa saudara, untuk menulis manual untuk sekolahan, menulis untuk kurikulum untuk sekolah. Apa yang terjadi sejak kira-kira tiga tahun yang lalu ini, sampai sekarang bahan-bahannya dia itu diminta oleh bahkan public school sekalipun saudara. diminta dan dipakai untuk mendidik anak-anak generasi muda. Nah ini saudara, ini adalah satu hal yang luar biasa dan kalau Pastor David Kightley dan istrinya ada di tengah-tengah kita, ini adalah satu hal yang, satu hal saya ajak saudara untuk bisa menyerap langsung, menerima, dan beliau bawa bukunya, saya tidak tahu masih ada apa tidak bukunya, tapi kemarin ada di hari Jumat, ada di lobby, kalau Anda belum dapatkan bukunya, Anda bisa dapatkan bukunya, karena di sini saudara dituliskan, ini bukan buku biasa saudara, ini banyak cerita-cerita kesaksian yang supernatural, hal-hal yang ajaib, hal-hal yang lucu-lucu juga saudara, kesaksiannya macam-macam saudara. Nah kira-kira kalau baca buku ini ada banyak kesaksian seperti kalau Anda baca buku kisah para rasul ya, ada banyak kesaksian-kesaksian di mana Tuhan pakai Pastor David di dalam pelayanannya, dan tentunya saudara tahu Pastor David ini adalah sahabat karib daripada Bishop Bud Pierce, dan mereka juga suka travel sama-sama ke Ukraine, ke Afrika, ke China, ke banyak negara, bahkan beliau juga pernah travel bersama-sama dengan saya ke Indonesia. Jadi saudara saya harap Anda bisa mendapat double blessing, double portion, supaya Anda multiply, amin saudara, supaya Anda bisa berlipat kali ganda, mau saudara, supaya Anda bisa berkembang, amin saudara, masih ada yang diem aja nih, siapa yang mau multiply, siapa yang mau berkembang, siapa yang mau berbuah-buah, siapa yang mau bermultiplikasi, saudara kata multiply dalam bahasa Indonesianya itu, berkembang biaklah dan beranak cucu lah, dalam bahasa Indonesianya dikatakan demikian, tapi di bahasa Inggrisnya be fruitful and multiply, be fruitful and multiply. Jadi kata multiply itu dalam bahasa aslinya disebutkan sebagai exceed, jadi Anda melampaui, kata multiply itu artinya ialah enlargement, Anda diperluas, Anda berkembang, arti daripada multiply ialah Anda akan mengalami abundance, Anda akan mengalami berkelimpahan. Jadi Anda enggak lagi seperti sekarang ini, tapi Anda akan berlipat kali ganda. Dan berlipat kali ganda, saya mau garis bawahi sebelum kita lanjut, ini bukan hanya bicara mengenai hal yang materi atau keuangan atau yang materialistis, bukan saudara, tapi supaya karakter ilahi, karakter daripada Tuhan. Tuhan menciptakan saudara dan saya, itu sesuai dengan gambar dan rupanya dia. Jadi waktu Tuhan berkata, be fruitful and multiply, itu supaya kita berkembang, bermultiplikasi sesuai dengan gambarnya Tuhan. Supaya banyak orang yang Anda menangkan menjadi seperti Tuhan. Di dalam buku kisah para rasul, itu kata Kristen pertama kali disebutkan, itu karena ada mereka itu melihat orang-orang yang hidupnya kok seperti Kristus. Jadi mereka waktu melihat orang-orang yang enggak percaya melihat orang-orang yang hidupnya seperti Kristus, dan di situ disebutkan bahwa pertama kali kata Kristen itu dipakai saudara. Jadi sebetulnya kita sendiri secara pribadi kita enggak bisa ngomong, oh saya Kristen, karena sebetulnya Kristen itu seperti Kristus artinya saudara. Jadi sebetulnya orang lain yang bisa bilang, oh he is a Christian. Karena apa? Karena kok tindak tanduknya, tingkah lakunya, pembicaraannya, karakternya kok seperti Kristus ya? Nah itu saudara. Jadi tahun ini saya percaya Tuhan akan pakai kita semua untuk multiply. Berlipat kali ganda. Coba katakan berlipat kali ganda. Lagi kata akan berlipat kali ganda. Saudara kalau pikir berlipat kali ganda, itu kira-kira apa yang ada di dalam pikiran Anda? Mungkin kalau tadinya punya satu, sekarang punya dua. Kalau tadinya punya lima, sekarang akan dapat sepuluh begitu ya saudara. Tapi bagaimana kalau dari tadinya enggak ada, tiba-tiba bisa jadi ada. Jadi saya ada beberapa contoh, mulai dari cerita daripada Nabi Elia, waktu Tuhan kirim untuk pergi ke tempat janda, pada masa kekeringan, pada masa kelaparan, di Israel enggak ada hujan. Pada saat itu Tuhan berkata kepada Nabi Elia, kamu pergi dari sungai Kerit. Karena sungai ini kering, kamu akan aku utus pergi ke satu tempat dan di situ ada seorang janda yang akan memberi kamu makan. Dan di situ saudara, hari Jumat sudah saya sampaikan sedikit, tapi saya akan sampaikan dari sisi yang lain saudara. Di sini saudara, mula-mula Elia berkata demikian, ambil bagiku sedikit air, lalu janda ini lagi mau pergi ambil air, eh Elia omong lagi, juga bawa bagiku roti. Lalu janda ini omong, yang ada pada saya itu hanya sedikit tepung dan sedikit minyak. Sedikit, coba katakan sedikit, sedikit tepung dan sedikit minyak. Saya akan mengolahnya, membuat roti, anak saya dan saya akan makan, lalu kita akan mati. Lalu Elia berkata demikian, oke buat roti dulu, tapi berikan kepada saya. Dan herannya saudara, yang tadinya roti tinggal sedikit dan janda ini berkata, aku dan anakku akan makan dan kita akan mati. Kemudian, setelah mendengar apa yang diucapkan oleh Nabi Tuhan ini, dia buat dan dia kasihkan kepada Elia. Dan hasilnya apa saudara? Minyak dan tepungnya enggak habis-habis, tidak habis-habis. Jadi kalau bicara mengenai multiply, itu bukan dari tepung sedikit, lalu ada minyak sedikit, lalu terjadi dua kali lipat atau tiga kali lipat. Ini tidak habis-habis saudara. Nah tapi ini yang saya ingin sampaikan. Biasanya kita berpikir, biarpun sedikit paling enggak akan ada ya. Cuma sedikit, tapi ada sesuatu kan. Bagaimana kalau dari enggak ada, tiba-tiba jadi ada banyak. Tapi sebelum itu kita akan, saya akan cerita lagi. Lima roti dan dua ikan. Yesus itu berkata demikian. Dia panggil Filipus ya. Kamu, kalau enggak salah Filipus dia panggil. Kamu beri mereka makan. Padahal disitu itu ada lima ribu orang laki-laki, enggak termasuk anak-anak, enggak termasuk wanita. Dan disitu dikatakan demikian. Yesus mengatakan demikian untuk mencobai dia, untuk mencobai Filipus. Filipus enggak tahu kalau dia dicobai. Waktu Anda dicobai, waktu Anda diuji, untuk percaya, dia enggak tahu. Sama seperti cerita janda dengan anaknya, kita sudah tahu cerita akhirnya. Dia enggak tahu cerita akhirnya. Are you with me? Nangkep ya. Filipus juga enggak tahu cerita akhirnya. Di Alkitab dituliskan hal ini dilakukan untuk mencobai Filipus. Lalu Filipus protes. Yang ada pada saya cuman, enggak ada apa-apa. Tapi ada lima roti, dua ikan, bukan punya dia lagi. Punya anak kecil. Yang lagi lewat disitu diambil. Lalu dibawa kepada Yesus. Waktu dibawa kepada Yesus. Lalu Yesus berkati. Lalu dia bagikan kepada murid-muridnya, suruh bagikan kepada orang-orang. Mereka disuruh duduk berkelompok demi kelompok. Mereka semua dapat makan sampai kenyang. Itu yang ditulis oleh firman Tuhan. Dan masih ada doggy bag lagi. Bukan doggy bag. Berapa bakul, saudara? 12 bakul. Kalau doggy bag mungkin pikirnya segini, saudara. 12 bakul itu istilahnya. Kira-kira kalau masing-masing 12 muridnya itu enggak percaya, itu waktu pulang disuruh bawa masing-masing satu bakul. Ikan dan roti. Luar biasa sekali, saudara. Multiply. Multiply. Tapi rahasianya apa, saudara? Rahasianya apa? Kalau Anda mau multiply, tentu Anda akan mempunyai kehausan untuk multiply. Dan kalau Anda mau berlipat kali ganda, tentunya ada bagian yang Anda perlu lakukan. Enggak otomatis, saudara. Ada bagiannya Tuhan, ada bagiannya kita. Kita enggak bisa diam saja, enggak lakukan apa-apa. Tuhan mau kita melakukan bagian kita, maka Tuhan akan melakukan bagiannya Tuhan. Dan bagiannya Tuhan itu luar biasa, jauh lebih luar biasa. Nah, saudara, Anda mau multiply apa enggak? Anda mau dapat promosi apa enggak? Tuhan mencapai tersebut. Tuhan benar-benar. Sebelah sini lebih kencang. Tuhan. Tuhan tidak tahu pendengaran saya ini. Anda mau dapat promosi apa enggak? That's better. Saya tanya lagi ya, jawab dengan jujur. Anda mau dapat promosi? Saya tahu ada beberapa orang yang ditawarin promosi, ini benar-benar ya di perusahaan, dia bilang gak mau. Karena apa? Waktu dapat promosi berarti tambah tanggung jawab. Berarti tambah untuk bisa, ya tambah kerjaan, tambah bisa ngalamin persoalan, tambah bisa ada konflik dengan orang lain, kok mulai pelan ini? Mau dapat promosi apa gak? Oke. Kalau saya tanya, mau promosi, paling gak saudara jawabnya iya. Tapi kalau saya tanya sama Anda, pertanyaannya saya tukar sedikit ya. Tadi kan saya bilang, berarti tambah banyak persoalan, tambah tantangan, tambah kerjaan, tambah apalagi saudara, konflik ya. Sekarang pertanyaannya saya balik. Anda mau tambah persoalan gak? Anda mau bisa mempunyai kemampuan untuk mengatasi konflik, mau apa gak? Anda mau gak bisa menguasai, bisa manage persoalan Anda? Anda mau gak dikasih lebih banyak kerjaan? Pertanyaannya sama. Kenapa yang tadi lebih keras, yang sekarang lebih pelan, dan ada beberapa yang... Enggak tahu mau jawab apa-apa. Saudara, kenapa kok begitu? Padahal kenyataannya, kalau mau mengalami perlipat gandaan, ya ada hal-hal itu tentunya. Saudara, kita semuanya bergantung kepada kasih karunia dan kebaikan Tuhan. Tapi bukan berarti kita gak melakukan apa-apa. Tuhan mau supaya kita melakukan bagiannya kita. Amin saudara. Jadi multiply itu gak otomatis saudara. Multiply ada hal yang kita perlu lakukan, maka Tuhan akan lakukan bagiannya Tuhan. Bagian kita kecil saja, maka bagiannya Tuhan jauh lebih besar. Maka Anda akan melihat kebaikannya Tuhan. Anda, saya belajar begini saudara, tadi saya katakan, Filipus gak tahu kalau dia lagi diuji. Filipus gak tahu kalau dia lagi dites. Saudara, kita mendapat tema ini, saya waktu berdoa, berdoa sejak bulan Agustus, yang lalu, tahun lalu ya saudara, apa ini? Karena tahun lalu, tema kita accelerate, mengalami percepatan, percepatan. Saudara, dan saya mendengar banyak kesaksian orang-orang yang mengalami percepatan. Anda bisa ulangi lagi, baca buku Amos fasal 9, ayat yang ke-13, kalau ada terjemahan yang BIMK, bahasa Indonesia masa kini, udah luar biasa sekali itu saudara. Anda akan mengalami percepatan, dan setelah mengalami percepatan, apa bulan Agustus lalu, tahun lalu saya berdoa, dan Tuhan berikan ayat ini saudara, dari Yohanes fasal yang ke-4, ayat yang ke-38, di mana Tuhan akan mengirimkan kita, dia mengutus kita untuk menuai, apa yang sudah ditanam, apa yang sudah dikerjakan oleh orang lain, kita akan mendapat profitnya. Nah saudara, di saat kita berpikir demikian, memang ada hal yang enak, orang lain yang menanam, kita yang menuai, tapi kita mesti pergi juga, kita mesti menuai juga. Halo? Nah, biasanya, Tuhan enggak kasih tahu lebih dulu, kalau dia mau menguji Anda. Biasanya, ini lain dengan pelajaran di kelas, hari ini kita akan belajar mengenai iman, oke, iman adalah, oke, definisi daripada iman, oke, apalagi saudara, tapi Yesus enggak, enggak begitu dia mengajarnya, dia bilang sama murid-muridnya, kamu pergi keseberang, naik perahu, saya mau berdoa dulu. Lalu, dia enggak bilang apa-apa, dia enggak bilang, hari ini, pelajaran mengenai iman, kamu nanti akan pergi ke sana, nyeberang, naik perahu, dan saya, akan lihat nanti, kalian beriman apa enggak, karena di sana nanti akan ada badai, karena di sana akan ada, angin yang ombak yang besar, yang walaupun kamu ini kebanyakan nelayan, kamu enggak akan, kamu enggak benar lihat yang seperti ini, enggak dikasih tahu sebelumnya, enggak dikasih tahu. Yesus cuma bilang, Yesus cuma bilang, kamu pergi keseberang. yang terjadi ialah waktu mereka lagi naik perahu, tiba-tiba ada angin badai, ada storm, wah luar biasa sekali, sehingga waktu terjadi badai yang luar biasa, dan Yesus lewat di situ, dan Yesus juga enggak bilang tadinya, nanti ya waktu ada badai, aku ada di sana loh, aku akan jalan, dan kamu nanti akan kaget, karena kamu pikir hantu, karena kamu enggak pernah lihat ada orang jalan di atas air, dia enggak bicara begitu, sehingga waktu ada badai yang begitu hebat, dan murid-muridnya ini melihat Yesus berjalan di air, mereka berserunya kebalik, bukannya Tuhan tapi hantu, 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 bukan Tuhan, Tuhan saudara, nah mereka enggak tahu sebelumnya, nah kita juga multiply, ini sebetulnya janji Tuhan, kamu pasti akan sampai keseberang, kamu pasti akan berlipat kali ganda, kemahmu pasti akan berkembang, engkau akan mengalami perluasan, engkau mengalami perlipat gandaan, engkau mengalami abundance, itu di sana, nah sekarang ini baru dapat pesan tadi dari Kapten Yesus, perjalanannya ini baru bulan pertama ini, baru bulan pertama, oh mungkin kita gampang untuk lupa, ingat multiply, saya akan multiply, saya akan maju, Tuhan mau, kalau saudara ada yang berpikir, mungkin ini bukan rencananya Tuhan ya, itu pola berpikir yang perlu dirubah, karena Anda kalau pikir kegagalan Anda, kesalahan Anda masa lalu semuanya ini, bisa-bisa suara dari luar mulai bicara kepada Anda, dan mulai suara dari luar itu bicara di dalam pikiran Anda, kamu enggak bisa lah, ini memang udah enggak bisa, buat si itu ya oke lah, sekarang memang rasanya kita lagi masa-masa yang begini, kita enggak mestinya kita akan diberkati lah, oh saudara bukan begitu caranya Tuhan akan membawa, oh ya ada masa sukar, ada, ada masa dimana mengalami trouble, ada, mengalami badai, ada, tapi ingat Tuhan selalu menyertai Anda, kalau Tuhan berkata mari kita bertolak keseberang, pasti Anda akan sampai keseberang, kalau Tuhan berkata multiply, maka Anda pasti akan multiply, pasti akan terjadi, karena yang bicara itu Tuhan, waktu Nabi Elia bicara kepada janda, berikan aku dulu, berikan aku dulu, waktu dia taat kepada ucapan yang disampaikan oleh Elia, maka dia mengalami perlipat gandaan, waktu Filipus taat kepada Tuhan, maka bukan hanya Filipus yang mengalami perlipat gandaan, orang banyak mendapat berkat yang sangat luar biasa, melalui perlipat gandaan, nah ada satu cerita dimana perlipat gandaan yang terjadi bukan dari satu jadi dua, bukan lima roti dua ikan untuk beri makan puluhan ribu orang, tapi dari yang tidak ada jadi ada saudara, coba kita lihat di dalam buku lukas fasel yang kelima, mulai ayat yang pertama, saya tidak akan lama-lama hari ini, tapi saya mau Anda mendapatkan prinsipnya, dan Anda perlu lakukan waktu pulang, praktekkan saja, sedikit demi sedikit Anda bisa belajar dari firman Tuhan untuk dipraktekkan, amin saudara, oke, lukas lima ayat yang pertama, lukas fasel lima ayat yang pertama dituliskan demikian, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan apa, mendengarkan firman Allah, coba katakan firman Allah, firman Allah, untuk Anda bisa multiplikasi dengarkan firman, dengarkan firman, baca firman, dengarkan firman, kalau Anda tidak bisa baca terlalu lama, sekarang ada banyak Bible software yang bisa mendengarkan suaranya, dibacakan saudara, jadi bisa sambil baca, bisa sambil dengar saudara. Ayat kedua, ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelainya telah turun dan sedang apa saudara, membasuh jalannya, coba katakan membasuh jalannya, ada jala, mereka itu adalah nelayan, mereka sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai, lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Dia mengajar, mengajar, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan, dan apa saudara, tebarkanlah jalamu, tebarkanlah jalamu, di ayat sebelumnya, membersihkan jala, di ayat ini, menebarkan jala. Saudara, antara ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, mungkinkah Anda waktu baca ayat ini, Anda mulai berpikir, apa yang diajarkan Yesus ya? Karena setelah dia mengajar, setelah selesai ia berbicara, ia berkata kepada Simon, ayo bertolak, ini adalah waktu praktek apa yang diajarkan. Simon menjawab, guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa. Dengan kata lain, nol besar. Ini yang saya maksud. Bukan dari sedikit jadi banyak, tidak menangkap apa-apa. Berarti apa? Ya, tidak dapat apa-apa. Nol. Kosong. Tidak ada apa-apa sama sekali. Tidak ada apa-apa. Jadi sama seperti yang saya sampaikan tadi, ada orang yang mendapat nubuatan, kamu akan menulis. Saya tidak bisa menulis, saya tidak bisa menulis. Tidak bisa saudara. Tapi waktu dia mulai terus, dia doakan dan dia mulai menulis, sekarang dampaknya untuk puluhan ribu orang di Amerika. Jangan buru-buru Anda bilang, saya tidak ada, saya tidak bisa, saya tidak mampu. Karena Tuhan bisa melakukan perlipat gandaan, bukan hanya yang sedikit yang Anda punya. tapi bahkan dari apa yang Anda tahu tidak punya, itu menurut Anda, Tuhan sudah taruh benih kemampuan, benih kreativitas, di dalam diri Anda, yang Anda sendiri mungkin tidak tahu. Simon menjawab guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa. Kalimat berikutnya apa saudara? Tetapi karena engkau menyuruhnya, jadi karena firman Tuhan lagi. Karena firman Tuhan, karena Yesus berkata, Yohanes 6, versi 63 mengatakan, setiap perkataan yang aku ucapkan adalah roh dan hidup. The words that I speak is spirit and life. Jadi yang diucapkan oleh Yesus itu adalah roh dan hidup. Roh dan hidup. Jadi waktu Simon bilang, kami tidak menangkap apa-apa, sudah semalam-malaman. Semalam-malaman menjala, tidak dapat apa-apa. Capek apa tidak? Ngantuk apa tidak? Setelah capek, ngantuk, tidak dapat apa-apa. Kecewa apa tidak? Sudah kecewa, terus lagi bersihin, jala. Lebih capek apa tidak? Sudah habis. Semalam-malaman tidak tidur, kecewa, capek, lebih capek lagi, dengerin orang kotbah lagi. Habis kotbah, habis dengerin kotbah, tidak langsung pulang. Disuruh nebarkan lagi. Oh, haleluya. Ayat yang ke-6. Setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Wow. Lalu mereka membeli isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ini kalau bicara mengenai abundance, saya ingat ada seorang motivational speaker namanya Bob Harrison. Dia, many years ago, dia beli satu dealer Chrysler. Kalau tidak salah di Long Beach. Itu dealernya bangkrut, saudara. Dia beli, tapi dari waktu dia beli, dia berdoa, dia dapat pewahyuan dari Tuhan, what to do, apa yang dia perlu lakukan, dan dia lakukan, dia lakukan, lakukan, sampai akhirnya jadi dealer yang paling baju, paling besar di Amerika. Make money, luar biasa sekali. Luar biasa. Hal-hal yang sederhana, yang waktu dia berdoa, ini dealer mobil. Dealer mobil jual apa, saudara? Ya pastilah jual mobil, bukan jual kue. Dia waktu berdoa, dia bilang, Tuhan kasih saya hikmat, itu rumput di depan disiram, supaya hijau. Waduh, pemilik sebelumnya, jangan disiram lagi lah, bil listriknya mahal. Bayar bil listriknya mahal. Jadi akibatnya pada coklat semua. rumputnya mati. Dia dapat hikmat dari Tuhan, waktu dia berdoa. Kalau gak ada kehidupan, orang gak akan datang. Hah? Kalau disiram, rumputnya disiram, akhirnya jadi hijau, saudara. Lalu, salesmennya, diajarin untuk mulai, untuk bisa senyum. Untuk bisa apa? Bukan hanya untuk dapet dealnya, tapi untuk dapet orang. Kadang-kadang-kadang, kalau gak bisa senyum, kalau gak dapet deal, gak bisa jual mobil, gak bisa senyum. Dia katakan, kamu belajar untuk tertarik kepada orangnya, bukan duitnya. Dia ajarin banyak hal, saudara. Nah, Bob Harrison ini mengatakan demikian, maka kamu akan mengalami, net-breaking, boat-sinking, kind of blessing. Dari ayat ini, saudara, net-breaking, boat-sinking, kind of blessing. Anda akan mengalami berkat yang sebegitu banyak, sehingga jalamu itu bisa mulai koyak. Berarti banyak sekali. Tuhan gak mau supaya jalan anda koyak, tentunya perlu diperkuat. Tapi saking banyaknya, sampai kapal aja hampir tenggelam. Saya masih ingat betul-betul, many years ago, waktu kita dapat sumbangan, kita akan sering kirim barang-barang ke Indonesia, ke 15 negara lainnya. Salah satu barang-barang yang kita terima itu, bukan hanya untuk luar negeri, tapi juga untuk dalam negeri. Saudara yang old timers, yang masih kita di Claremont, masih ingat tentunya ya, kita dapat, waduh sampai yang namanya kita punya fellowship hall itu udah seperti gudang, kadang-kadang kotor, kadang-kadang bau, kadang-kadang macam-macam. Kita dapat kiwi, saya gak bisa lupa itu, dapat kiwi. Siapa yang disini suka kiwi? Banyak mengandung vitamin C, antioxidant. Betul saudara? Kiwi itu gak murah loh saudara. Kita dapat 8 kontainer, 8 truck load container. Bukan kontainer, kontainer, bukan saudara, gak pikir kontainer, kontainer gitu ya. Itu semi truck yang 40 feet x 8. Itu kita bagi-bagikan, jemaat ambil semuanya, ambil saudara sudah makan buah kiwi, makan salad kiwi, makan jus kiwi, mau berenang di kiwi juga bisa. Banyaknya bukan main, kita bagikan gereja-gereja lain, kita bagikan tetangga itu namanya net sinking, net breaking, boat sinking kind of blessing saudara. Banyaknya bukan main, jadi kalau Tuhan sudah bicara, pasti dia akan lakukan. Waktu kita terima berkatnya, kaget-kaget kita saudara. Lanjut boleh? Oke. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersunggur di depan Yesus dan berkata, Tuhan pergilah daripadaku, karena aku ini orang berdosa. Saya heran, biasanya kalau orang dapat berkat seperti ini kan senang. Bisa tertawa, bisa lompat-lompat, ini paling gak bilang thank you, thank you Jesus. Betul ya? Ini yang kasih perintahkan Yesus. Ini dia gak kasih, gak bilang thank you, malah dia bilang apa? Dia bilang, pergilah daripadaku, karena aku ini orang berdosa. Kok begini? Paling gak bilang thank you? Ternyata di dalamnya itu ada konflik. Simon gak siap menerima berkat yang demikian. Dan disini dikatakan, at sembilan, sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Takjub. Takjub itu heran, amaze. Padahal mereka ini, kebanyakan dari mereka ini, khususnya dalam konteks ini ya, mereka ini nelayan. Kalau mereka ini sampai takjub, berarti saudara, ini avid fisherman, itu nelayan-nelayan yang profesional, itu secara manusia ya, kok bisa mau dengar sama perkataan, anak tukang kayu. tapi anak tukang kayu ini adalah the son of God. Jadi waktu Tuhan bicara saudara, mereka kaget, mereka takjub, langsung, ayat yang ke-10, demikian Yakubus, demikian juga Yakubus dan Yohanes, anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon, mereka takjub semuanya. Lalu kata Yesus kepada Simon, jangan takut. Mulai sekarang, coba baca sama-sama, mulai jangan takut. 3, 2, 1. Boleh baca lagi lebih keras, 3, 2, 1. Jangan takut, mulai Yesus sekarang, kebanyakan negara-negara Indonesia. Ini bicara mengenai multiplikasi, dari yang gak ada jadi ada, yang tadinya takut jadi gak takut. Jadi kalau dikatakan jangan takut, tadinya takut mereka itu. Simon aja yang melihat semuanya langsung, oh pergi-pergi apa, aku gak layak, aku ini orang berdosa. Takut dia, dia takut. Saking takutnya sampai lupa, bilang thank you. Jangan takut, jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Mulai sekarang engkau akan menjala manusia. Mulai sekarang, mulai sekarang saudara. Mulai sekarang, jadi anda setelah mendengar firman, mengalami firman, saudara bagikan kepada orang. Dan saya percaya saudara, Life on Miracle Hill itu cuma bagi, baru permulaan saja saudara. Ayo kita menjala jiwa, menjala manusia. Saudara anda yang mendengarkan di internet, yang belum mengenal Kristus, jangan pikir, wah kita ini mau menjala anda, tapi maksudnya anda akan mengalami kebaikan Tuhan, waktu anda mengikut Yesus. Jadi saudara, biasanya apa? Kita disini kemaktian bahasa Indonesia, biasanya kita secara logis, kita pikirnya apa? saya enggak bisa bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya masih, apa? Broken English. Buktinya tadi waktu istri saya bacakan artikel, anda ngerti juga loh. Biasanya itu yang membuat kita takut, yang biasa membuat kita enggak mau menjala manusia, itu karena kita takut. Karena apa? Karena ada internal konflik, yang membuat kita enggak mau menjala manusia, enggak mau bagikan kabar baik loh. Saya mau nanya deh sama saudara, kalau anda dapat berkat yang luar biasa sekali ya, mungkin bos saudara kasih bonus. Anda dapat bonus? Siapa yang mau dapat bonus? Oke, dapat bonus anda, wah kaget. Saya, istri saya dan saya waktu itu, minggu lalu melayan di Sacramento, salah satu leader dari gereja kita yang di Concord, dia cerita sambil nangis saudara. Saya sambil nangis, dia bilang, Pastor, saya ini orang baru kerja, berapa ya, 4 bulan, 5 bulan, tapi akhir tahun kemarin, saya dipanggil oleh Big Boss, Big Bossnya bilang begini, kamu jangan bilang siapa-siapa, karena yang lain-lain saya enggak kasih, cuma kamu yang saya kasih. Itu namanya, favor. Lalu disondorkan amplop, waktu dibuka, ini dia sambil cerita sama saya, sambil nangis saudara. Saya lihat, saya lihat lagi, ini enggak salah ya, enggak salah. Karena dia orang Surabaya ya, dia bilang, enggak salah tah. nolnya banyak, kaget dia saudara, orang lain enggak dapet, dia dapet. Nangis saudara. Jadi saudara, saya mau nanya, Anda kalau dapet bonus seperti itu, dapet berkat seperti itu, bisa, bisa, bisa disembunyikan apa enggak? Enggak bisa saudara. Anda mungkin, nangis karena terharu, atau Anda ketawa, Anda senyum-senyum sendiri, kemana-mana senyum-senyum. Orang akan tanya, hey, what's up with you? Anda akan senyum-senyum, dapet bonus. Tapi, enggak boleh bilang-bilang, senyum-senyum aja sendiri. Nah, kalau saudara dapat berkat dari Tuhan, kira-kira menurut saya ya, mirip lah, Anda bisa senyum-senyum sendiri, atau Anda bisa nangis terharu. Dan sebetulnya Anda enggak bisa semunyikan. Orang akan lihat, ya kenapa kamu nangis? Is everything alright? Oh ya, saya diampuni sama Tuhan. Diampuni? Gue tahu hidup lu dulu. Iya. Saya diampuni. Kok bisa diampuni? Cerita Anda. Mungkin Anda berkaca-kaca. Ini bukan, bukan segedar emosi yang saya sampaikan. Tapi, saya percaya Anda juga bisa pakai emosi Anda untuk bisa menyangka orang. Anda bisa tertawa, Anda bisa, oh saudara, by the way, saya percaya, nangisnya itu nangis suka cita ya, bukan nangis sedih ya. Kalau Anda dikerjaan, nangis terus, nangis terus, nangis terus, datang nangis, kerja nangis, enggak bisa lihat komputer, nangis terus. Kenapa kamu enggak kerja? Nangis, mata saya enggak bisa melihat komputer. Saudara, dalam Tuhan ada, ada suka cita di sini. Menjala manusia, aku akan menjadikan kamu, aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Kalau Anda bilang, saya enggak bisa, Tuhan bilang, aku yang akan menjadikan kamu. Oh, saya enggak mampu, aku yang akan menjadikan kamu mampu. Oh, bahasa Inggris saya, oh, aku yang menciptakan bahasa. Benar apa betul? Tuhan ngerti segala bahasa apa enggak? Orang Rusia, kalau doa sama Tuhan, pakai bahasa apa? Orang Jawa, doa sama Tuhan, pakai bahasa apa? Orang Chinese, doa sama Tuhan, pakai bahasa apa? Tuhan ngerti semua bahasa kayaknya ya. Belum lagi kalau saudara sudah dipenuhi dan berbahasa-bahasa roh saudara, itu enggak ada yang mengerti. Enggak ada yang mengerti saudara, satu dunia enggak ada yang ngerti, setan aja enggak ngerti, bingung dia. Doa apa ini ya? Cuma Tuhan yang mengerti saudara. Nah, jadi Tuhan ngerti segala bahasa. Jadi kalau saudara mulai berpikir, wah saya ini kulturnya beda, budaya berbeda, pendidikan berbeda, stop, 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 Yesus bisa ngomong sama orang kaya apa enggak? Yesus bisa bicara sama pejabat apa enggak? Dia bisa bicara dengan petinggi apa enggak? Dia bisa bicara dengan orang minta-minta bisa? Dia bisa bicara sama anak kecil bisa? Wah ternyata dia bisa bicara sama lapisan umur, lapisan masyarakat, ekonomi, dia bisa sebuahnya, dan urapan yang sama ada di dalam diri saudara dan saya. Aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Anda akan multiply. Anda akan berlipat kali ganda. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan, saat ini kami terima janjimu ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan, engkau pakai kami. Kami dimampukan. Kami jadi bisa. Kami yang tadinya enggak mampu jadi mampu. Ayo saudara, Anda percaya. Anda percaya dalam Tuhan ada pengharapan. Dalam Tuhan ada mujijat saudara. Saya melihat hidup saya sendiri waktu saya berdoa. Tuhan ingatkan saya ini tadinya juga bukan pastor. Saya tadinya juga bukan Kristen. Saya tadinya bukan orang yang percaya. Saya adalah orang yang pertama dalam keluarga yang terima Tuhan Yesus. Tapi sekarang, eh kok sekarang bisa bicara seperti ini ya. Ini bukan saya. Tuhan yang membuat saya. Tuhan yang membuat Anda. Anda kalau enggak bisa bicara, paling enggak Anda bisa doakan orang lain. Anda bisa doakan teman-teman yang belum terima Tuhan. Anda bisa doakan anggota keluarga yang belum terima Tuhan. Satu hari pasti akan terima Tuhan. Dan bagaimana kalau satu hari itu dipercepat oleh Tuhan. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Oh terima kasih. Kami angkat kedua belah tangan kami ya Tuhan. Dan kami menerima janjimu. Waktu Tuhan berkata kepada Anda, tebarkanlah jalamu. Bukan hanya Tuhan Yesus bicara kepada Simon, tapi Tuhan bicara kepada masing-masing Anda. Tebarkan jalamu. Tebarkan jalamu. Tebarkan. Tebarkan. Tebarkan kebaikan. Tebarkan kasih. Tebarkan kesaksian. Tebarkan. Bukan hanya melalui ucapan, tapi melalui perbuatan. Tebarkan. 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 Waktu Anda mengalami tantangan, Anda enggak tahu kalau Anda lagi diuji. Mungkinkah ujian yang Anda alami saat ini adalah kelas, equipping kelas yang Tuhan sediakan untuk membuat Anda bisa multiply, supaya Anda bisa naik lagi. Oh Tuhan Yesus kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami mengucap syukur karena kebaikanmu. dan saudara bisa yang setuju sama saya, Anda bisa ikuti doa saya. Tuhan Yesus pakai aku menjadi penjala manusia. Dalam nama Yesus. Aku terima ini ya Tuhan. Aku akan lakukan. Aku enggak akan takut. Karena Engkau akan pimpin aku. Terima kasih ya Bapak. Tuhan aku mengucap syukur untuk semua anak-anakmu disini. Engkau berkati. Setiap pribadi, Engkau berkati. Setiap keluarga, setiap pernikahan, pekerjaan mereka, Engkau berkati. Tempat mereka bekerja, Engkau berkati karena anak-anakmu kerja disana. Mereka yang punya usaha, yang punya bisnis, Engkau berkati. Berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berkati secara rohani, berkati secara jasmani, berkati emosional mereka, berkati relationship mereka, berkati keuangan mereka. Oh saudara dapat berkat yang lengkap. Secara luar, secara dalam, secara jasmani, secara rohani, secara emosi Anda mendapat berkat yang lengkap dari Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami mengucap syukur semuanya ini di dalam nama Yesus Kristus. Amin. 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 God bless you. God bless you.